selamat menikmati selamat menikmati untuk lebih jelasnya kita tanya kepada kru ya yuk kita merapat oke ya teman-teman ya krunya masih ada di dalam tapi yang ada di luar ini Bang Seno ya Bang Seno itu pengurus dari Zaki Buanator ya yuk kita sapa Bang Seno dulu aja wah ternyata ada Bang Iqbal juga disini Bang Seno untuk Zaki Buanator ini kok kayaknya angkatan paling pagi dari Jogja ke arah Pulau Somatera ya jam 8 pagi jam 8 pagi ya untuk yang lain kan biasanya kan siang-siang yang PO lain kan ini kayaknya paling pagi gitu loh kita lewat selatan kita ingat jalan tasiknya sama Bandungnya juga oh ini jadi lewat tasik Bandung iya oke jadi untuk untuk Zaki Buanator ini pemberangkatan sehari berapa kali sehari sempat sekali kita berangkat cuma hari Minggu sama Kamis dari Jogja iya kalau dari pokokan barunya hari Minggu sama hari Raffi oke siap-siap jadi diberangkatkan lebih pagi karena untuk ngejar yang tasik sama Bandung ya memang kita harusnya diamalin tadinya memang jam 10 pagi cuma di majuin lebih awal dari jam 8 oke dan untuk di wilayah kan itu kan lewat selatan tasik Bandung itu kan itu ada agenya juga di di daerah mungkin Lumbir atau mungkin daerah Majenang di Wanareja Tasik Bandung Wanareja Tasik Bandung oke dan kalau dari Tasik ke Pekan Baru ya terakhir ya Pekan Baru ke Kuana oh Ke Buana oh Ke Buana iya iya kan Kukulnya Ke Buana tarifnya berapa itu bang tarifnya kalau Ke Buana 650 itu kalau dari sini ya iya kalau dari Tasik dari Bandung sama aja oh sama aja sama oke Pekan Barunya 600 Pekan Baru 600 ya dan untuk okupansi penumpang di wilayah Tasik Bandung bagus iya lumayan lah lumayan ya ini krunya mana saja ini Pak Sutan Pak Sita Pak Sutan Mudo Pak Sutan Mudo ini Pak Sutan Mudo salam kenal ini dari channel Rafa Farah Family ini Pak Sutan sebelum di Zaki Pak Sutan bawa unit apa Pak Sutan Mudo saya pernah di Zan dulu kerja 2 tahun lebih kurang 2 tahun di Lorena 2 tahun gitu ya di Lorena juga ya iya pernah di INS 6 tahun ANS juga PO-PO ternama ya Pak iya sekarang kena usia udah hampir kepala 6 gitu kan jadi perusahaan itu udah mengurangi usia alhamdulillah masih dipakai di perusahaan Zaki di Sokol ada masih sehat ya doa kita semua Pak supaya sehat selalu Pak dan untuk Pak Sutan Mudo Sultan Mudo aslinya mana saya aslinya orang Padang Panjang Sumatera Barat Sumatera Barat ya iya dumisili di Bukit Tinggi kerja di Pekanbaru iya itu ngatur waktunya sama keluarga gimana itu Pak iya kalau lagi rame ya kalau kita usia kayak saya ini 6 bulan 5 bulan juga kalau bilang gak masalah masalah kita udah tua-tua begini kan yang penting kita kerja yang benar mencari rezeki untuk keluarga untuk keluarga ya Pak ya oke jadi pulang paling 5 bulan 6 bulan sekali ya 3 bulan 3 bulan ya tapi kan setiap bulan kan walaupun gak pulang orangnya kirimannya yang selalu kalau bapak mulai mengawali karir pertama awal dulu di PO saya pertama jadi mengawal di PO jam Binda kurang tahun 90 bahkan baru juga ini waktu masih terminal bulatco iya 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 ada jam Binda Putrajal Majah Manila Jaya sama PHB berarti kenal Pak Tri Pak Binda Raya Pak Godri itu Mas Godri sama Mas Bangun itu iya hahaha terus kan tadi Mas Godri kan di Terminal Kiwangan sekarang WN sendiri di sana kalau mainan main ke sana Pak yang tinggi-tinggi itu yang lebih segara yang penting iya Pak Gandung kalau di Jambidah itu dulu berarti kenal siapa Pak Ian Pak Ian dulu kan yang pertama penganggul kan Pak Bangun dulu Pak Bangun pertamanya iya iya Mas Godri dulu kan masih pegang PHB di tahun 90 kalau Pak Ian yang siapa yang namanya itu ya pernah di Lorena juga Pak Ian itu itu kan dulu di Jambidah juga terus di Lorena sekarang tinggal di Bogor itu iya sekarang bawa unit itu Pak apa bis pemain bola iya pemain bola iya masih ingat Pak Uncu namanya Uncu tapi ada nama nama Bekenya Ian siapa gitu loh Ian Doer gitu iya mantap iya kenal dengan Bang Ian Doer iya kenal dia bilangnya Iwan 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 kemarin ke Jogja iya kemarin hari apa itu ya bawa pas bawa rombongan pemain bola iya bener berarti memang bener-bener di Jambidah ya masih ada temu dulu sama Treger kalau di Lorena dulu apa ya Gunas Ganes atau apa apa di mana itu ya dulukan seperti itu pernah ada saya di Lorena bukan di Lorena tapi saya di Karinanya oh di Karinanya saya jarang ke Sumatera gitu lebih kurang dua tahun ini krunya yang lain di dalam di mobil untuk hari ini berapa sewanya Mas Eno sekarang ini baru 19 wah banyak banget ya iya ini teman-teman penumpangnya kalau ini yang dari itunya dari pengang barunya hari ini hari ini 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 yang hari ini dari Pekanbaru arah ke Jawa sini mantep ya iya berarti sudah punya pasar ya ini ya berarti ya Mas Eno Alhamdulillah sudah coba saya masuk ya saya masuk ya saya masuk ya saya silakan pak iya izin ya bang iya wah ini loh ini yang kemarin pasti bungkus plastik itu ya berarti ya sudah dicopot plastiknya interiornya nih ini teman-teman untuk tempat duduknya lega banget boleh dibilang setengah meter ini ya jaraknya ya iya pak nyaman belum tanya tidur gimana bang biar nyaman belum tanya tidur iya betul ini abang kemarin sudah ke sini sudah tapi bawa ini juga kemarin ya yang lain bawa yang satunya ini fasilitasnya ada toilet dan juga smoking area ya teman-teman ya ada bantal selimut di setiap bangku atau kursi untuk smoking area hanya seperti ini oh belum dipasang penutupnya AC nya dingin banget untuk charger ada di tergasi penumpang tapi jangan ngecharge powerbank ya itu perlu diingat ya nanti bisa apa pak kalau ngecharge powerbank pak efeknya pak efeknya bisa akinya meledak pak akinya meledak ya pak ya oke ini maaf dengan bapak siapa saya ini Pak Yusri pak Pak Yusri ini asli mana saya asli Pekanbaru oh Pekanbaru deket ya kalau ini pak sultan ini kan itu aslinya padang padang ya iya kicau sultan mudoh ya sultan mudoh ya atau ke Pekanbaru iya iya Pekanbarunya dimana pak oh saya di Haringkan 2 pak Pak Rekan wow deket itu ya ALS ya iya iya ini pemberangkatan paling pagi dari Jogja ini ini pas ngebar di Jakarta kita gak kena macet iya iya nanti sampai Jakarta malam ya ini ya tengah malam paling ya tengah malam jam 4 pak oh jam 4 pagi langsung ngeberang Jostol ini gak ada servis makannya ya ini ya oh sementara gak gak ada snack pun gak ada ya rencana rencana ya jadi cuman fasilitas toilet semongin area reclining seat bantal selimut oke siap bang terima kasih ya bang oke ya teman-teman ya saya akhiri video untuk pagi hari ini saya hello menyapa seluruh subscriber penonton channel Rafa Fara Family bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman Horas selamat menikmati